Intro What's up guys Welcome and welcome back to my channel Jack Life Bagaimana kabar teman-teman hari ini Semoga selalu sehat dan selalu Dilimpahkan rejeki ya Serta selalu kerang sembilan pastinya Kembali lagi Disini bersama saya Jack Kali ini kita masih bermain game yang sama Yaitu The Ends Underground Kingdom Yang dimana Kali ini kita bakal Versusin serangga ya guys Sesuai dengan judul video kali ini Kita bakal versusin Mantis Melawan Devil Flower Apakah nanti bakalan ada Perbedaan yang cukup signifikan Atau gimana Karena emang Mantis ini Biasanya serangga favoritnya Free to play ya Sedangkan Devil Flower itu kebanyakan Rata-rata Spender juga banyak Memakai Devil Flower Nah Kalian sebagai free to play Apakah Devil Flower ini Patut ditakuti Dan seberapa besar perbedaannya Disini langsung aja kita lihat Di bagian Ininya ya Atributnya ya Nah karena Ketika kita bikin Comparation Atau Perbandingan Itu bakalan sulit Kalau harus kita lihat Satu-satu Misalnya kayak gini Kecepatan tempur Terus kita balik lagi Lihat si Ininya Siapa Si Mantisnya Dan itu bakalan Nanti lupa Atau bakalan lama Disini gue udah sediain datanya Udah gue salin ke Excel Nanti bakal gue tampilin ke layar Seperti apa Perbedaannya Dan makanya Langsung aja Ini gue tampilkan Nah disini Gue ngambil Comparation Atau Perbandingannya itu Sama-sama Pada saat Bintang 11 Nah mungkin Kalau emang kalian Belum bintang 11 Mungkin bakalan Ada sedikit Perbedaan Namun disini Pasti tujuan kalian Pasti pengen Naikin ke bintang 11 Pastinya Maka dari itu Disini Gue ambil Comparationnya Pas Devil Flower Ata Dan si Mantis ini Udah menyentuh Bintang 11 Nah disini Gue udah Punya beberapa Datanya Yaitu Dan ada juga Beberapa Perbedaannya Nah yang ditandain Kuning dan merah Itu adalah Tanda bahwa Dia berbeda Oke langsung aja Kita bahas Mulai dari Serangan Semut penembak Nah disini Untuk serangan Semut penembak Pada Mantis Dan serangan Semut penembak Pada Devil Flower Itu gak ada Perbedaan Sama sekali Nah lanjut Ke pertahanan Semut penembak Untuk pertahanan Semut penembak Itu sebesar 60% Dari Mantis Dan dari Devil Flower Itu juga Sebesar 60% Selanjutnya Untuk kecepatan Convoy Nah disini Mulai ada Sedikit Perbedaan Cuman Untuk kecepatan Convoy Itu cuman Eh kecepatan Aja gitu loh Guys Jadi Perbedanya itu Untuk Mantis 60% Sedangkan Di Devil Flower 10% Yang mana Itu tuh Gak terlalu Berarti Kalo menurut gue Ketika kita Fight Atau bertarung Dengan Musuh Emang sih Sebenernya Kecepatannya Berpengaruh Untuk biar cepet Nyampe Kesarang Cuman Kalo untuk Adu kekuatan Gue rasa Itu belum Terlalu berpengaruh Nah Untuk Selanjutnya Itu Kecepatan Tempur Nah ini Pasti berpengaruh Yaitu Combat speed Atau kecepatan Tempur Cuman disini Ternyata Mantis Dan Devil Flower Itu sama Sama Mendapatkan 120% Kecepatan Tempur Jadi Gak ada Perbedaannya Nah selanjutnya Kita masuk Ke HP Semut Penembak Nah disini Mulai Sedikit Terasa Perbedaannya Untuk Mantis HP Semut Penembaknya Itu 30% Sedangkan Untuk Devil Flower HP Semut Penembaknya Itu 35% Jadi Ada Perbedaan 5% Untuk HP Dimana Mencari 5% Itu Cukup Lumayan Agak Susah Untuk 5% Nah Selanjutnya Untuk Selanjutnya Itu Nah disini Ada Perbedaan Lainnya Yaitu Ketika Mantis Mantis Itu Gak punya Skill Ketika Dia Ini Independen Atau Kita Pakai Sebagai Pemimpin Regu Penembak Kita Jadi Dia Gak 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 Ada Skill Khususnya Sedangkan Di Devil Flower Itu Ketika Memimpin Semut Penembak Menghasilkan Kemungkinan Percikan 25% Nah Apa Itu Percikan Percikan Itu Efek Serangan Normal Regu Belakang Kepada Dua Regu Musuh Ini Aca Berarti Dua Regu Musuh Tambah 100% Jadi Efek Serangan Normal Itu Meningkat 100% Nah Regu Belakang Kita Kalau Misalnya Lu pakai RM Di Belakang Atau Misalnya Pakai Latih Pasti Menghasilkan Damage Yang Lumayan Juga Karena Serangan Walaupun Ini Cuman Serangan Normal Tapi Itu Akan Menghasilkan Akan Ditingkatkan Sebesar 100% Dan Itu Mengenai Dua Regu Musuh Jadi Cukup Lumayan Juga Nah Disini Ketika Selanjutnya Itu Ketika Devil Flower Jadi Helper Nah Kemungkinan Percikannya Turun Karena Dia Statusnya Sekarang Pembantu Jadi Misalnya Di Depan Anggap Kita Pakai Serangga Utamanya Kita Pakai Godzilla Terus Atau Yang Serangga Terbaru Sekarang Nah Kita Kasih Helper Devil Flower Maka Menghasilkan Kemungkinan Percikan Yang Tadi Kita Udah Bahas Itu Efek Serangan Normal Regu Belakang Itu Bakal Memungkinkan Keluarnya Itu Sekitar 20% Jika Devil Flower Sebagai Helper Nah Ketika Mantis Sebagai Helper Itu Dia Menambah All Our Shooter Squad Attack Ini Gue Cukup Ini Juga Istilahnya Kalau Kadang Memilih Helper Itu Antara Mantis Dan Yang Lain Itu Kadang Sedikit Dilema Juga Kenapa Gue Bilang Dilema Karena Ketika Kita Jadi Mantis Helper Itu Dia Nambah 20% Attack All Our Shooter Squad Jadi Kalau Kalian Punya 3 Lain Semuanya Shooter Itu Bakalan Nambah Masing Masing 20 20 Totalnya 60% Tambah Dan Itu Cukup Besar Sekali Karena Dia Nambah Semua All Squad Jadi Ada 3 Squad Garis Depan Garis Gak 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 Selalu Keluar Karena 20% Berarti Kemungkinannya 1 Banding 5 Kali Jadi Gak Bakal Selalu Keluar Makanya Kadang Gue Masih Suka Pake Mantis Sebagai Helper Yang Dimana 20% Dari Squad Attack Itu Pasti Jadi All Squad Attack Itu Nambah 20% Itu Pasti Jadi Udah Pasti Naik Nah Selanjutnya Kita Tadi Udah Bahas Ketika Masing-masing Serangga Menjadi Helper Selanjutnya Kita Bahas Skill Attack Semud Khusus Nah Disini Emang Agak Sedikit Ada Perbedaan Dimana Untuk Mantis Itu Dia Nambah 60% Sedangkan Untuk Devil Flower Itu Dia Nambah 70% Jadi Nambah Attack Semud Khususus Nah Untuk Selanjutnya Ada Dev Semud Khususus Yang Dimana Ada Perbedaan Lagi Untuk Dev Dari Mantis Itu Ngasilin 40% Sedangkan Untuk Devil Flower Itu Ngasilin 50% Selanjutnya Serangan Invasi Penembak Itu Sama Jadi Nggak Ada Perbedaan Sedangkan Pertahanan Invasi Semud Penembak Pun Juga 40% Sama Nggak Ada Perbedaan Cedera Semud Penembak Juga Sama 20% Nggak Ada Perbedaan Jadi Yang Berbeda Disini Itu Cuman Di Kecepatan Convoy HP Penembak Beda 5% Sedangkan Menghasilkan Splash Itu 25% Sedangkan Mantis Nggak Ada Skill Sama Sekali Ketika Jadi Leader Atau Pemimpin Pemimpin Regu Dan Ketika Jadi Helper Itu Devil Flower Menghasilkan Percikan Sedangkan Mantis Pun Menghasilkan Meningkatkan Attack Selanjutnya Skill Attack Semut Khusus Itu 10% Perbedaannya Dan Selanjutnya Skill Death Semut Khusus Berbeda Sekitar 10% Nah Disini Kita bisa Lihat Perbedaannya Itu Nggak Terlalu Signifikan Atau Nggak Terlalu Besar Sehingga Kita Bisa Tahu Kalau Kita Nggak Perlu Kalian Yang Yang Misalnya Yang Free To Play Atau Yang Pemain Mantis Ketemu Devil Flower Kalian Nggak Harus Takut Nggak Harus Ngeri Duluan Karena Perbedaannya Itu Cucur Cuman Disini Karena Ya Kenapa Gue Bilang Seperti Itu Nanti Bakalan Kita Lanjut Karena Perbedaan Yang Kalian Lihat Itu Perbedaan Yang Ada Disini Nah Disini Kita Kembali Lagi Videonya Disini Gue Kasih Tahu Kalian Kenapa Gue Bilang Perbedaannya Itu Nggak Terlalu Signifikan Disini Kita Lihat Talentanya Talenta Dari Devil Flower Itu Kalian Bisa Lihat Disini Efek Buff Regu Pertahanan Semua Regu Efek Serangan Skill Regu Serangan Semua Regu Dan Disini Efek Buff 0,5 Dan Disini Pemicu Dan Disini Itu HP Semua Regu Nah Kalian Juga Bisa Lihat Sensasi Perburuan Itu 50 Tambah 25 Rasio Kritis Regu 3% Dan Ini 20% Nah Ini Untuk Talent Atau Spesial Dari Si Devil Flower Kalian Ingat Bentuknya Kalian Ingat Ingat Berapa Penambahnya Sekarang Coba Kita Compare Dengan Mantis Nah Kalian Bisa Lihat Sebenarnya Antara Mantis Dan Devil Flower Itu Gak Ada Perbedaan Di Talenta Kalian Bisa Lihat Disini Serangan Semua Regu Pertahanan Semua Regu Efek Serangan Serangan Semua Regu Lagi Nah Ini 0,5 Sama Kayak Ini Dan HP Nambah 5% Nah Disini Sensasi Perburuan Disini Serangan Keberuntungan Dan Disini Peningkatan Semangat 2% Dan Itu Benar Benar Pure Sama Plek Ketiplek Jadi Kalau Misalnya Untuk Dasar Ini Tau Ini Tetap Sama Dasar Penembak Dan Biasanya Kalau Untuk Serangga Khusus Itu Yang Ada Perbedaan Di Bagian Serangannya Ini Jadi Kalau Ada Serangga Baru Biasanya Perbedaannya Di Serangan Ini Makanya Gue Lihat Gue Pun Juga Baru Sadar Ternyata Mantis Itu Sama Devil Flower Talent Kembar Gitu 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 Yang Berbeda Nah Kenapa Gue Bilang Ada Yang Berbeda Mari Kita Lihat Pada Talent Godzilla Nah Disini Untuk Dasar Mereka Sama Untuk Penembak Disini Nambah Combat Speed Kayak Biasa Dan Inilah Spesial Talent Bagian Kanan Bisa Lihat Ada Perbedaan Posisi Talent Skill Skill Yang Yang Gue Ingat Itu Yang Ini Menurut Gue Paling Menarik Jadi After Entering The Battle Convert Nah Ini Bisa Ditingkatkan Terus Berarti Kalau 22,5 Itu Dikali 8 Sekitar 20% Jadi Sekitar Bisa Menyentuh Sampai 20% Jadi Convert 20% Halt To Our Suter Unsquad Attack Tapi Ini Statusnya After Entering Battle Jadi Nggak Bakal Kelihatan Kalau Kalian Cek Di Atribute Secara Langsung Tapi Harus Masuk Battle Dulu Dan Ini Peningkatannya Cukup Besar Kalau Misalnya 20% Kalian Bisa Bayangin Kalau Punya HP Sebesar 300 Terus Kalian Ambil 20% Berarti Sekitar 60 Attack Dia Nambah 60 Attack Ketika Masuk Pertempuran Dan Itu Bener Ngeri 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 Nah Makanya Disini Gue Bakal Plan Mau Reset Talent Mau Pindah Serangga Lagi Jadi Gue Bakal Pindah Mungkin Ke Godzilla Karena Ternyata Devil Flower Itu Nggak Terlalu Berbeda Jauh Dengan Mantis Cuman Berbeda Yang Bagian Personernya Tadi Atau Di Bagian Atributnya Nah Mungkin Sampai Disini Aja Dulu Video Gua Kalau Ketemu Devil Flower Karena Sebenernya Devil Flower Dan Mantis Itu Talentnya Hampir Sama Yang Beda Cuman Personernya Aja Nah Untuk Yang Attack Attack Yang Cuman 10% Yang Cuman 5% Itu Bisa Kalian Kejar Mungkin Di Bagian Gen Sel Fungi Sel Dan Camur Juga Tentunya Dan Ya Mungkin Sampai Sini Aja Video Dari Gue Kalau Ada Pertanyaan Langsung Aja Corek Di Kolom Komentar Next Gue Bakal Compare Godzilla Serangga Terbaru Sekarang Yaitu Apa Nih Namanya Epesti Epesti Asula Tipes Nah Gue Bakal Compare Godzilla Sama Serangga Ini Mana Yang Lebih Better Mana Yang Lebih Bagus Dan Ya Nantikan Video Selanjutnya Oke Gue Jack Ejen Pamit Untuk Diri Dulu See you On Next Video Bye Bye And Thank you Udah Nonton Bye